Syederalun hingga September 2023, Badan Narkotika Nasional atau BNN telah memusnahkan 18 hektare ladang ganja yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Aceh, yaitu Luksemawe, Aceh Utara, hingga Nagaraya. Pada Senin 2 Oktober 2023 kemarin, BNN kembali menemukan ladang ganja di ketinggian 1.300 mdpl Gunung Selawah Agam. Syederalun Badan Narkotika Nasional atau BNN Pusat kembali menemukan ladang ganja di Desa Pulau, Kecamatan Selimum, Aceh Besar dalam operasi gabungan pada Senin 2 Oktober 2023. Ladang ganja yang ditemukan berada pada ketinggian 1.300 mdpl Gunung Selawah Agam. Tim gabungan yang terdiri dari unsur TEN Ipori, BRIN, BE Cukai, dan sejumlah instansi lainnya harus menempuh perjalanan selama 5 jam dengan kendaraan berpenggerak 4 roda hingga berjalan kaki. Petugas menemukan sedikitnya 15.000 batang ganja yang ditanam di lahan seluas 1 hektare tersebut. Tanaman ganja dicabut dan langsung dibakar di lokasi ditemukan. BNN juga mendatangkan petugas dari Badan Risai dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk melakukan uji lab kandungan tetrahidrokan nabino atau THC pada tanaman ganja yang ditemukan. Penemuan ladang ganja pada ketinggian 1.300 mdpl ini merupakan pengembangan kasus dari penangkapan kurir ganja yang ditangkap oleh BNN beberapa waktu lalu. Hingga September 2023, Badan Narkotika Nasional telah memusnahkan 18 hektare ladang ganja yang tersebar di beberapa kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Besar, Kota Luksemawai, Aceh Utara, hingga Naganraya. Di puncak Selawah itu, kita jalan kaki sekitar 1 jam dengan kemiringan kita cek ladang ganja Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Mohamad Ansar, Seraminis.com Demikian informasi terkini, Syedara Loon, saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun Seraminis.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.